Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Toko kita ini sebagai aktivis dari sejak tahun 1980 sampai sekarang sahabat saya. Dan beliau inilah tokoh kema buddhist. Dan sekali-sekali aktif di dalam kegiatan politik dan vokal sampai saat ini. Nah, pada sore hari ini kita akan mewawancarai beliau ini sehubungan dengan peringatan 108 tahun Yat Yen Hwin. Yat Yen Hwin meninggal lahir tahun 1913, meninggal tahun 1989 pada usia 75 tahun. Sore ini, Bung Lius Sungkarisma salah satu panitia penyelenggara acara Yat Yen Hwin. Karena itu kita minta penjelasan kepada Lius apa maksud dan tujuan penyelenggaraan ini yang diadakan di Ancol. Tapi sebelum kita mulai, saya buka ini ya. Saya pikir kita cukup menurut sejarah distancing untuk berdiskusi. Bung Lius, sore ini kita diundang untuk menghadiri acara 108 tahun Yat Yen Hwin. Apa pikiran Anda latar belakang diperingati 108 tahun Yat Yen Hwin? Anda perkenalkan siapa Yat Yen Hwin? Sebenarnya acara ini sangat mendadak. Itu diskusi dengan Pak Hariman Siregar tentang kondisi negeri, tentang penegakan hukum, tentang hak asasi manusia. Ya, saya terus teringat satu nama gitu, Yat Yen Hwin. Waktu saya tanya beliau, Pak Hariman Siregar, wah beliau menceritakan, wah itu orang sederhana. Dulu waktu malari kita ditahan, disebutlah nama-nama Pembela? Bukan Pembela, nama-nama yang pernah ditahan. Saya ditanya, wah, lu gak baca buku gue? Oh iya. Karena yang ditahan salah satu Pak Yap. Saya merasa gitu, orang yang begini hebat, ya saya terang-terangan, saya cuma kenal nama, belum pernah jumpa. Saya pikir ini nama perlu ini, anak-anak muda generasi baru ini, perlu tahu kiprah Pak Yap Tianhin. Untuk itu, ya saya terang-terang minim pengetahuan tentang Yap Tianhin. Cuma putra sulung beliau, Pak Yap Honggi itu, saya kenal. Saya telpon beliau, saya bilang, ini perlu nih, perlu diadakan. Dan saya betul-betul senang nih, Bung Bursa bisa hadir di sini, kita tahu dalam waktu berapa minggu itu, sudah punya tim media. Ini yang penting. Ini di sini, yang kita undang ini sangat terbatas. Siapa aja yang undang? Nah, itu orang-orang yang pernah punya hubungan sama Yap Tianhin. Ada muridnya. Jadi saya senang sekali, karena nanti akan langsung ditanyakan, dan bisa menjadi dokumentasi, bahwa di Republik ini pernah lahir, seorang yang bernama Yap Tianhin, yang konsisten, memperjuangkan hak asasi manusia, menegakkan hukum, ini yang saya kira mahal harganya. Dan saya, dan teman-teman saya, kudu tahu, kalau kata orang Sunda mah, wajib tahu, itu apa kiprah Yap Tianhin. Nah, untuk itu, saya senang Pak Hariman dan Pak Yap Honggi, putra sulungnya ini, ya lu bikin dah. Saya ini sebetulnya cuma pelaksana aja, beliau-beliau ini yang nanti, saya rasa ini jodoh juga. Om Bursa berkenan lagi, hadir, meliput kegiatan ini. Jadi ini bukan hanya 25 orang, yang kita undang di sini, yang mendengarkan penjelasan tokoh-tokoh. Tapi Indonesia nanti bisa. Karena ini, Indo 1 News ini nanti akan, ditonton oleh banyak orang nanti. Nah, jadi sejak kapan sih, sebetulnya Pak Lius, mengenal sosok, penampilan Pak Yap ini? Waduh, Yap Tianhin Award itu, itu mengangkat nama Pak Yap Tianhin. Dan nama Indonesia. Nama Indonesia di internasional. Karena ada ternyata figur, dan dikenang, menjadi nama-nama yang, saya dengar kan, Marsina juga termasuk yang. Marsina pernah mendapat award, Yap Tianhin Award. Marsina ini, kalau dia adalah pejuang buruh yang dibunuh, dan diculik tahun 1993. Dia pabrik di Sidoarjo. Jadi banyak juga, saya tahu ini ada Pak Zakaria, ini klien yang dibantu oleh Yap Tianhin, yang tadinya dihukum mati sampai bebas. Jadi saya kira akan banyak nanti, terungkap dari acara ini. Acara yang mungkin sangat sederhana, tempat yang kita pilih. Tapi, Bung Lius belum pernah berinteraksi pribadi, personal, masa-masa hidup dia. Itulah saya bilang, Menyesal sekali. Pak Hariman saya bilang. Sangat menyesal ya. Saya bilang Pak Hariman, ini penting banget nih acara nih. Beliau langsung setuju, putranya setuju, karena banyak yang, nggak punya kesempatan, berjumpa. Saya termasuk yang menyesali gitu. Nggak jumpa sama beliau. Karena tahun-tahun itu ya, saya terang-terang masih di gelodok tuh. Di gelodok ya? Belum mikir. Padahal Pak Yap sudah berkipra sejak tahun 70. Dia pendiri peradin. Dia berjuang dalam isu-isu asasi manusia. Termasuk Uki juga. Dia pendiri Universitas Kristian Indonesia. Salah satu pendiri peradin tahun 70. Beliau ini. Jadi memang tokoh. Dia tokoh yang sangat terkenal. Dan dia pernah ditahan pada masa melari. Ditahan satu tahun. Jadi tokohnya hebat sekali. Oke, di samping itu, apa aja agenda hari ini? Di samping mengundang rekan-rekan. Kongko-kongko untuk direkam. Ada dialog terbatas ya? Dialog terbatas. Nanti Bung Bursa lah yang bisa bantu. Oke. Pengalamannya kuat. Beliau juga kenal sama Bung Harimannya. Udah. Nggak usah ngomong lagi lah. Oke. Jadi ya cocok lah. Saudara, Pemirsa, dimanapun saja berada, kita akhiri percakapan kita pada sore ini. Melalui Bung Liusung Karisma sebagai panitia penyelenggara 100 tahun. 108. 108 tahun Yap Tianhin. Beliau sudah meninggal pada tahun 89 di Belgia pada usia 75 tahun. Sekarang kita bersama nanti anaknya Yap Honggi yang tertua. Nanti akan kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut acara pada sore hari ini. Semoga pertemuan kita sore hari ini bersama tokoh nasional kita Liusung Karisma ini bermanfaat. Salam Pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Berarti 108 tahun Yap Tianhin. Berdekat. Berdekat.